Intro Yayasan Mulia Budi Samarinda menggelar doa bersama di alun-alun outdoor Gedung Christian Center Kalimantan Timur di Jalan Urib Sumuharjo Samarinda yang berlangsung pada hari Sabtu 19 September 2020. Kegiatan doa bersama ini diikuti oleh seluruh umat Kristen sekota Samarinda dan kegiatan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan mengatur jarak atau social distancing. Gelar doa bersama ini dimulai pada pukul 15.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah dan kegiatan didukung oleh Yayasan Mulia Budi Samarinda dan Mbak Maknas Kota Samarinda serta Tim Living Water Ministri Jakarta. Terima kasih telah menonton! Aleluya, Aleluya, Aleluya Prof. Dr. Marlon Iai Pasa mengatakan latar belakang pelaksanaan gelar doa ini adalah didasari oleh kondisi serta pergumulan berat bangsa Indonesia khususnya kota Samarinda dan Kalimantan Timur dengan wabah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Lebih lanjut, Ketua Umum Yayasan Mulia Budi Samarinda pada sambutan penutupannya mengatakan bahwa umat Kristen harus berdiri pada garda terdepan mendoakan dan mencintai negeri ini karena kita sadar bahwa tanggung jawab berbangsa dan bernegara wajib kita wujudkan melalui kecintaan kita akan negeri ini melalui doa karena setiap doa yang dinaikkan pasti Tuhan setia mendengar dan menjawabnya. Maka dengan momentum doa bersama ini merupakan berkat bagi Kalimantan Timur melalui kehadiran Living Water Ministry dengan harapan kepada seluruh gereja-gereja yang ada di kota Samarinda dapat bergandengan tangan. Banyak hal yang kekurangan kami, tapi inilah Allah yang baik, kita sudah mulai berdoa buat kota ini. Kita ingin berdana, kita mendoakan, kita harus berdoa di tengah-tengah halaman seperti ini. Ini hal yang luar biasa, mudah-mudahan berikutnya gereja-gereja, alas-alas gereja bisa menggunakan gedung ini juga sebagai tempat kita menguji Tuhan. Amin. Ini adalah Christian Center, adalah pusat kegiatan umat Kristiani yang ada di kota Samarinda. Silahkan digunakan sebaik mungkin, mari kita melihara gedung ini sebaik mungkin. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di kota ini. Sekali lagi, saya mohon maaf atas kekurangan, mungkin acara yang kurang dan sebagainya, itu semuanya, biarlah Tuhan yang menyukurkan kita. Tak ada di antara-antara. Semua kita ada kekurangan, tetapi Tuhan menyempurna kita. Menyempurna kita. Demikian yang saya sampaikan, sekali lagi, kiranya Tuhan yang disusulkan di kita semua. Shalom! Dari Yayasan Mulia Budi Samarinda, gelar doa bersama seluruh gereja-gereja di kota Samarinda, Tim GATV Kaltim, Rusli, mengabarkan.